Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat bintang yang berkeliling di seputar lingkaran tidak mengubah posisinya nah disini bisa kita lihat teman-teman gambar A dengan gambar B gambar A ini ketika kita membuat bintang yang berputar melilingi lingkaran posisinya akan terus berubah pertama awalnya ini tegak kemudian yang kedua ini agak mereng sedikit dan ini tegak lagi dan ini mereng dan ini tegak kemudian yang bagian B posisi bintangnya tetap sama tegak lurus seperti ini nah caranya pertama yang biasa kita gunakan ketika menggunakan part effect kita gunakan bintang disini kita buat seperti ini lalu kemudian disini kita pergi ke part effect lalu kemudian kita pilih add effect kemudian kita pilih rotate copy kemudian kita masukkan angka misalnya disini 10 lalu kemudian kita gunakan edit node seperti ini nah posisi bintangnya ini sudah tidak beraturan teman-teman ya nah disini posisinya sudah berubah dan disini pengaturannya tidak ada nah caranya adalah pertama kita buat bintang lagi disini seperti ini lalu kemudian kita bawa kesini dan kita tentukan dulu jumlahnya berapa nih bintangnya kita mau berapa misalnya 10 bisa tinggal kita ctrl D ctrl D ctrl D seperti ini ataupun juga secara instannya juga ada ya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 3 lagi disini misalnya ctrl D nah caranya tinggal kita buat lingkaran satu lagi contohnya kita buat seperti ini lalu kemudian kita blongin seperti ini oke lalu kemudian kita buat satu lingkaran lagi kesini kita hilangkan dulu ya kita buat sampelnya terlebih dahulu disini nah kemudian misalnya bintang ini kita ganti warna kuning lalu kemudian ini kita pilih ya kita pilih semua bintangnya lalu kemudian tekan shape pada keyboard lalu kita pilih lingkaran ini membantunya sama seperti kita membuat text melingkar kita klik disini kemudian kita pergi ke align and disturb kemudian kita pilih circular nah pengaturan disini pastikan seperti ini ya yang tadi awalnya seperti ini kita ganti yang object bonding box seperti ini lalu kemudian yang bagian rotate objectnya ini kita non aktifkan kemudian kita pilih last selected ya nah pengaturannya seperti ini cukup dua aja kemudian kita run nah kalau sudah ini kita country ini di depan kita bawa ke belakang aja seperti ini nah hasilnya sudah seperti ini oke nah jadi posisi bintangnya tetap berdiri tegak ya oke semoga bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like share comment dan juga di subscribe saya Henrik mencapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih